Pemirsa penjualan listrik perusahaan listrik negara atau PLN ke sektor pariwisata hingga bulan Mei 2022 meningkat 30,57% dari periode yang sama 2 tahun lalu menjadi 122,8 GWH. Hal tersebut menandakan geliat pariwisata di Jawa Barat semakin membaik. Pemirsa penjualan listrik perusahaan listrik negara atau PLN ke sektor pariwisata meningkat cukup tajam. Dari data yang dimiliki PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, penjualan listrik PLN ke sektor pariwisata hingga bulan Mei 2022 mencapai 30,57% dari periode yang sama 2 tahun lalu menjadi 122,8 GWH. Manager komunikasi dan TJSL PLN UID Jabar Iwan Ridwan menegaskan, apabila dibandingkan dengan 2 tahun lalu atau awal masa pandemi, akumulasi angka konsumsi listrik sektor pariwisata mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal tersebut menandakan geliat pariwisata di Jawa Barat semakin hari semakin membaik. Alhamdulillah, geliat pariwisata di Jawa Barat semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan konsumsi listrik yang cukup signifikan di sisi pelanggan besar sektor pariwisata. Antara lain dari perhotelan, restoran, tempat makan lainnya, serta tempat wisata dan hiburan. Terutama setelah usainya 2 tahun, masyarakat kita terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya kelonggaran mobilitas yang memperbolehkan masyarakat, untuk mudik melakukan perjalanan wisata dan disertai dengan kelonggaran peraturan perjalanan, kemudian karantina mandiri, dan juga jam operasional tempat-tempat rekreasi, restoran, mall, yang menyebabkan banyak orang mulai melakukan perjalanan, sehingga konsumsi listrik di lokasi-lokasi tersebut mengalami peningkatan. Selain itu, sudah mulai banyak kegiatan dilaksanakan di tempat wisata, dan banyak hari-hari libur di bulan Mei kemarin, sehingga semakin banyaknya kesempatan masyarakat untuk berwisata. Ditambahkannya peningkatan penjualan listrik PLN tak lepas dari melonggarnya aturan pembatasan mobilitas masyarakat yang berdampak terhadap meningkatnya kunjungan ke sejumlah lokasi wisata di Jawa Barat.